Oke guys, di video kali ini kita akan review suatu hal yang sangat mefa banget Jadi itu mungkin kalian udah bosen kalau aku review hal yang budget, murah, yang irit-irit Terus sekarang aku akan bikin konten yang sedikit berbeda Kita akan review villa yang harganya Rp 50 juta per malam Rp 50 juta? Iya Gila ini berapa sih? Ini pintunya guys, segede gaban Gimana sih? Aduh bisa buka Let's go Ini ada apa sih? Ruang tamu gitu kayaknya ya? Ruang tamunya Oh ini ruang tamunya Oke jadi disini tuh ada dua sofa panjang gitu Dan ada meja juga gede banget Dan ini tuh semuanya rata-rata pake kaca Jadi sitru Di sana ada mbak-mbak yang siapin tempat massage buat kita Ntar kita bakal massage juga Dan di samping ini Juga masih ruang tamu loh Iya What? Oh kalau disitu ada TV nya Jadi nama villa ini adalah villa Sohamsah yang berada di Pandawa Jadi villa ini ada dua lantai dan ini lantai pertamanya Dan lantai keduanya ada di bawah malahan gitu Jadi kita masuk itu udah di lantai bagian atas Nanti turun ke bawah baru ada kamar-kamarnya Oke Dan kalau gak salah villa ini ada lima kamar deh Lima kamar? Nanti kita cek ya Pintunya juga keren loh sistemnya Bisa dipintu gak sih? Bisa Ini kayak puzzle-puzzle gitu tau gak? Eh kita ada welcome drink loh Oh iya Ini nih Oh asem Asem banget ini apa ya? Nah jadi kan ini tadi itu ruang tamunya Dan kalau kita jalan ke depan Ini tuh langsung kayak teras gitu Balkonnya ya Balkon Sini bisa micet nih Iya Dan langsung ruangan kebuka outdoor gitu plus Poolnya Ini sih pool Ini guys ada poolnya Dan ini tuh liat Wow pemenangannya luar biasa Wow Pool plus laut Biru banget Gila ini keren banget sih Wow Boleh bilang ini kalau di Bali tuh Namanya tuh million dollar view Kalau kalian punya tanah yang view nya kayak gini Kalau di Bali itu bisa jual mahal Mungkin sebab itu Kenapa villa ini lumayan mahal Semalam itu 50 jutaan Dan dari balkon itu kita tuh bisa turun ke bawah Untuk Liat poolnya Jadi ini poolnya gede banget ya Iya Wow Dan disini ada tempat duduk seperti biasa Ada anduk juga udah disediain Gila poolnya sih mantep ini Kayak berenang sekarang Dan jernih banget Udah tuh dia tuh infinity gitu Jadi gak ada pembatasnya Dan itu keren banget sih menurut aku Ada pembatasnya kalau gak akhirnya jatuh Maksudnya dia tuh gak ada kaca yang membatasi lagi gitu loh Infinity pool itu maksudnya Kolam renangnya itu seakan-akan tuh menyatu Menyatu dengan alam gitu Betul Dan disebelah poolnya itu Ada kayak Gazebo Oh itu namanya Gazebo Gazebo Oh Atau tempat inilah Tempat istirahat Iya Jadi ini ada meja panjang banget Ini kayak ini untuk meja makan juga ya Di sebelah Gazebo nya tuh ada kayak tangga gini Yuk kita turun yuk Yuk mari kita turun Kita mau cek di bawah tuh ada apa aja Ini kamarnya lebih dari lima ya Coba Wow Oh bukan Ini tempat spa Iya Oh Wow Ini tempat mijit Tempat spa Ini tempat spa Jadi di dalam satu villa itu ada tempat spa nya juga khusus Wow keren banget Ini buat mandi Kita lihat Buat toilet Ini ada tempat buat spa nya Gokil loh ini Keren sih ada tempat private Buat mijit Ini enak kamar Ini apa Ini apa Coba Bukan beda lagi Oh ini spa Wow Ini sauna Ada sauna nya juga Wow Iya Pantesan begitu masuk tuh gak Iya Langsung vibe saunanya gitu loh Iya Keren Ada toilet Ada apa Jadi di sebelah sini tuh ruangan pijat dan di sini ruangan sauna Kita mau ke tempat gym Wow Gila Ini emang ortik banget sih 50 juta ya Ini private semua Sama peralatan gym nya juga kita bebas pake Gresno Lengkap ya Gresno Tapi ya kalo kalian bayar 50 juta ekspektasi kalian pasti ya kayak gini ada spa pribadi, sauna pribadi, dan juga ada kayak tempat gym pribadi seperti ini dong Jadi ini kalo misalnya liburan keluarga bisa pijat bareng, spa bareng, gym bareng, berenang bareng, makan bareng, seru banget dan bener-bener quality time gitu loh karena ini private Oke jadi sekarang kita mau ke kamarnya dan kamarnya tuh dibawah jadi kita harus turun dulu untuk ke kamarnya Oh iya sebenernya tuh ada jalan lagi untuk pergi ke kamar di bagian balkon yang tadi kita bisa lewat tangga Cuma kita lewatin jalannya sebelah sini guys Oke jadi ini adalah salah satu kamarnya Kita akan cek dulu ya Yes Let's go Wow luas sangat kamarnya dan gila ini lemarnya gitu loh Wow ada TV Aku kirain ini lemari untuk baju tapi karena gitu ada TV nya Keren sih Keren sih apa namanya interior interiornya keren sih ya Wow Nah terus disini itu kayak sofa gitu Dan ini kayaknya sebagai meja ya Iya Tapi bisa didudukin Kurang lebih Terus ini adalah tempat tidurnya Ini dalam bednya langsung menghadap ke poolnya Jadi dari sini keluar langsung bisa ke pool Sekarang kita mau cek toiletnya ya Wow ini kaca gede banget Oh ini sih gede banget kacanya ini impian aku banget punya kaca kayak gini Gila sih ini toiletnya sebesar kamarnya tau gak Iya Ini laci-laci nya Ini Ada sedap Ada juga kayak Beju hotel nya Hotel Vila Bahkan di sebelah sini masih ada tau gak Nih Gila sih Sebesar gampang Dan bukan cuma lemarinya yang keren tapi Bagian depan sini nih ya Wow ada bathtub Dan ini juga kacanya gede banget Saking mahalnya Saking bagusnya mereka sediain 2 wastafel di satu tempat tidur Tempat tidur Eh satu toilet ya Iya Ini ada bathtub nya Dan di sebelah sini itu ada toiletnya Toilet duduk Iya toilet duduk Dan di sebelah sininya Tentu aja ada shower nya Dan kalau villa-villa mewah itu emang biasanya terpisah Antara toilet sama tempat mandinya gitu Cek lagi kamar berikutnya ya Yap Kita mau lihat apakah kamar yang lain itu sama aja Atau beda-beda Untuk interior nya mungkin kurang lebih Kurang lebih sama Tapi Iya Dia bisa langsung menuju ke pool nya nih Betul Wow Dari kamar langsung bisa Kampung Oke Jadi ada kamar lagi di bagian atas Ada dua kamar Kita bakal cek dulu satu kamarnya Ya Ini beda banget kamarnya ternyata Pas masuk itu Langsung ini duluan Apa sih toilet duluan Nah jadi pas masuk itu langsung toilet Ternyata Tapi disini gak ada bathtub Iya kurang lebih sama Iya kurang lebih sama Tapi gak ada bathtub Terus kita mau ke Wow Gila Ini tempat tidur nya Dan ini the best view ever disini Jadi Ini adalah kamar dengan pemandangan paling best menurut gue Wow View nya lebih bagus ya Soalnya lebih tinggi Wow Ini best banget Dan ini tuh langsung keliatan Pool sama Laut Iya nih Dan bangunan itu banyak banget kacanya guys Jadi boleh dibilang Kita bisa lihat pemandangan dengan jelas Terus cahaya matahari Bisa masuk ke kamar So ya Jadi luar biasa ya Jadi 80% itu semuanya pakai kaca Dan tentu aja kacanya itu bisa ditutup Kalau kita butuh privacy Iya Oke kita mau lunch dulu Wow enak banget kelihatannya Gila cape banget guys Habis nge-review full villa ini Bagus sih Nyaman bersih Dan semua material yang ada di villa ini Memang kualitasnya kelihatan bagus banget Kualitas yang kayak mewah Koko yang bagus lah ya interiornya Biasanya kayak bukan bangunan lama gitu loh Maksudnya semuanya itu masih terawat Baik bersih Nyaman pokoknya Dan ini luas banget Kita sampai keringetan Iya Pusing juga mau Apa nge-review nya Susah banget tuh nge-review nya Soalnya terlalu gede Dan membingungkan banget gitu ya Dengan harga 50 juta per malam Kayak dapet 5 kamar Private pool Private spa Private sauna Private gym Semuanya serba private Dan juga ruangannya Dan juga villanya itu luas banget kan Bisa bikin kayak Small party Barbekeuan disini Pool party juga bisa guys So Apakah 50 juta mahal Ya tergantung sih ya Tergantung kalian itu Sewa buat apa gitu Kalian bener-bener Manfaatin semua fasilitasnya kah Atau kalian cuma datang buat tidur gitu Dan bonusnya sih Disini view nya bagus banget Parah sih itu view nya Itu salah satu nilai jual tertingginya sih View dan juga Keprivatean Keprivacy nya disini itu luar biasa Terjamin gitu Dan juga mereka punya staff yang jagain kita Ada safe nya juga Mau makan apa tinggal ngomong Mau dipijetin tinggal ngomong Jadi ya Gak mahal lah ya Jadi kalau kita datang gitu Semua staff itu udah ready untuk layanin kita doang Karena kan emang private Gak ada tamu lain gitu Jadi bebas mau ngapain Tinggal minta tolong sama staff nya aja Hidup tuh kayak sultan gitu loh Iya kalau disini sih ya Pasti kerasa sultan sih Iya lah Karena udah keluar 50 juta Gak hidup kayak sultan buat apa Iya betul Oke deh guys Kurang lebih seperti itu videonya Semoga kalian suka dengan video ini Jangan lupa kasih like dan share Sama temen-temen kalian And ya See you in my next video Dimana kita review penginapan dengan harga 50 ribu Bye Sub indo by broth3rmax